Kita lanjutkan kisah Daud yang kemarin Sekarang kita belajar dari pertobatannya Daud dari persinahan tersebut 2 Samuel, fasal yang ke-11, ayat 1-17 Saya bacakan saja ya Pada bergantian tahun pada waktu Raja-Raja biasanya maju berperang Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya Dan seluruh orang Israel mereka memusnahkan Bani Amon Mengepung kota Rabah Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem Sekali peristepa pada waktu petang ketika Daud Daud bangun dari tempat pembaringannya Lalu berjalan, jalan di atas soto istana Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada Betseba binti Eliam Yerusalem orang head itu Setelah itu Daud menyuruh dan Menyuruh orang mengambil dia Perempuan itu datang kepadanya Lalu Daud tidur dengan dia Perempuan itu baru selesai membersihkan dari Kenajisanya Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya Lalu mengandunglah perempuan itu Berarti dari tidur Dari tidurin sampai mengandung itu kan ada jeda waktu Tidak mungkin ditidurin dari ini langsung tahu mengandung itu kan Tidak mungkin Pasti ada jeda waktu ini kurang lebih Mungkin sebulan, dua bulan Dan suaminya perang loh Suaminya perang Istrinya tidur sama Daud Bisa bayangin itu Itu kan jahat di mata Tuhan Disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud Demikian Aku mengandung Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab Mengatakan Suruhlah Uriah orang head itu datang kepadaku Maka Yoab menyuruh Uriah menghadap Daud Ketika Uriah masuk menghadap dia Bertanya Daud Tentang keadaan Yoab dan tentara Dan keadaan perang Kemudian berkatalah Daud kepada Uriah Pergilah ke rumahmu dan basulah kakimu Ketika Uriah keluar dari istana Maka orang menyusul dia dan membawa hadiah Kepada hadiah raja Tapi Uriah membaringkan diri Di depan pintu istana Bersama sengah hamba tuannya Dan tidak pergi ke rumahnya Diberitahukanlah kepada Daud Demikian Uriah tidak pergi ke rumahnya Lalu berkatalah Daud kepada Uriah Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu Ini Daud ingin menutupin dosanya Belum bertobat ini Tapi Uriah berkata kepada Daud Tabut serta orang Israel dan orang Yahuda Diam dalam pondok Juga tuanku Yoab dan hamba tuanku Sendiri berkemah di padang Masa akan aku pulang ke rumahku Untuk makan dan tidur Makan minum dan tidur Dengan istriku Demikian hidupmu dan demi nyawa ku Aku tak akan melakukan hal itu Ketika Daud berkat Kata Daud kepada Uriah Tinggallah hari ini disini Besok aku akan melepas Engkau pergi Jadi Uriah tinggal di Jerusalem Sampai hari itu keesokan harinya Daud memanggil dia Untuk makan dan minum dengan dia Dan Daud membuatnya mabuk Pada waktu malam Keluarga Uriah Untuk berbaring tidur Di tempat tidurnya Bersama-sama dengan hamba-hamba tuannya Ia tidak pergi ke rumahnya Paginya Daud menulis surat kepada Yoab Dan mengirim surat perantaran Uriah Ditulisnya dalam surat itu Demikian Tempatkanlah Uriah Di barisan depan Dalam pertemuan yang paling hebat Kemudian kamu mengundurkan diri Daripadanya Supaya ia terbunuh mati Pada waktu Yoab Mengelupung kota Rabah Ia menyuruh Uriah Pergi ke tempat yang diketahuinya Ada lawan yang gagah percaya Ketika Orang kota itu keluar menyerang Dan berperang melawan Maka gugurlah Beberapa orang dari tentaranya Dan anak Daud juga Uriah Anak buah Daud juga Uriah Orang head itu mati Akhirnya Untuk menutupin dosanya Perzinahan Daud Daud menyuruh Membunuhnya secara Secara Sadis Bahkan surat Kematiannya Dianterin Uriah Kepada Yoab sendiri Dan itu Kita pernah bahas Di minggu yang lalu Tentang Uriah ya Nah sekarang Berhatikan baik-baik Ayat 26 dan 27 Ketika didengar Uriah Istri Uriah Bahwa Uriah Suaminya sudah mati Maka merataplah Ia karena kematian suaminya Ini ratapan palsu Ini tangis Air mata palsu Padahal dia sendiri Padahal dia sendiri Sebenarnya Sudah berjinah Sudah tidur dengan Daud Tetapi apa yang dilakukan Dia pura-pura menangis Ya mungkin Gak tau lah Kok bisa ya Suaminya berperang Terus dia tidur Dengan laki orang Itu kok bisa Saya gak habis pikir Ini perasaannya dimana Si batseba ini Saya juga gak ngerti Kenapa perempuan ini Mudah sekali ditidurin Saya juga tidak pernah Tahu itu Nanti kita akan pelajari Kenapa Daud punya Kecenderungan untuk berjinah Itu kenapa Itu juga ada Setelah lewat Waktu berkabung Maka Daud Menyuruh Membawa perempuan itu Ke rumahnya Bayangin Setelah waktunya berkabung Kalau orang Sebelah masa idah Masa 40 hari Setelah kematian Suaminya Dia dibawa Daud Ke rumahnya Perempuan itu menjadi Istrinya Dan melahirkan Seorang laki-laki Baginya Ini anak laki-lakinya Akhirnya mati kan Tetapi Tetapi Hal yang telah dilakukan Daud itu adalah Jahat di mata Tuhan Akhirnya Apa yang dilakukan Daud itu adalah Jahat sekali di mata Tuhan Sekarang kita pelajari Tentang pertobatnya Daud Pertobatannya Daud Setelah ditegur oleh Nabi Natan Sekarang buka Di Masmur 51 Ayat 1 Sampai ayat yang ke-19 Tapi kita akan Lompat-lompat ayatnya ya Kita akan coba nih Apa yang dilakukan Daud nih Masmur 51 Untuk pemimpin Biduan Masmur dari Daud Ketika Nabi Natan Datang kepadanya Setelah ia Menghampiri Bat Sheba Bayangin Setelah ditegur Nabi Dia baru sadar Kalau dia itu Bikin dosa Padahal Daud ini Dikenal adalah Orang yang dekat dengan Tuhan Makanya orang yang Dekat dengan Tuhan Itu tidak kebal dosa Karena dosa itu adalah Perbuatan daging Dosa itu Tidak bisa ditengking Tapi dosa Dan kelemahan Kelemahan Fisik Kelemahan Kelemahan daging Atau kecenderungan Daging kita Untuk berbuat dosa itu Tidak bisa diusir Tapi bisanya Disalipkan Disalipkan Kedagingan kita itu Tidak bisa ditengking Tapi bisa disalipkan Setiap hari Setiap orang punya Kelemahan masing-masing Yang berbeda loh Setiap orang memiliki Mungkin kecenderungan Untuk melakukan dosa Yang berbeda-beda Setiap orang Tergantung masa lalunya Biasanya Atau tergantung Apa Dia kelemahnya Dimana Tapi kita belajar Dari Daud ini Akit yang ketiga Kasianilah aku Menurut kasih setiamu Hapuskanlah pelanggaranku Menurut rahmatmu Yang besar Bersihkanlah aku Seluruhnya Dari kesalanku Dan tahirkanlah aku Dari dosaku Daud tahu persis Apa yang dilakukan Menyakiti hati Tuhan Makanya dijerit Sekali sama Tuhan Dia berdoa Sama Tuhan Minta Diampuni Karena upah dosa Adalah maut Tidak ada orang Yang berdosa Bisa menghadap Tuhan Bisa masuk kerajaan Allah Dosa Dosa itu Memutuskan hubungan Kita dengan Tuhan Dosa itu Memutuskan hubungan Kita dengan Tuhan Jadi Salah satu Bagaimana cara Untuk menghapuskan Daudnya Lewat pertobatan Jika engkau Mengaku satu Yohanes Pasal pertama Dijelaskan Satu Yohanes satu ya Ayat yang ke sembilan Ayat yang lapan Atau yang ke sembilan Saya lupa Yang jelas Dijelaskan Kalau engkau mengaku dosa Bahwa Allah setia Dan adil Dia akan mengampuni dosamu Dosa Harus diakui di hadapan Tuhan Minta pengampunan Sama Tuhan Dengan kasih karunnya Darah Yesus akan mengampuni dosa Sekali kita menghantar ampun Dosa kita dihapuskan Dengan kasih karunnya Oleh darah Yesus Dosa kita diampuni Makanya Terhadap Ayat yang ke enam Ayat yang keempat Bersihkanlah aku seluruhnya Dari kesalahanku Dan tahirkanlah aku Dari dosaku Kita minta Alkitab kan nyatatkan Sekalipun dosamu merah Seperti kirimisi Dan Akan akan diputihkan Seperti Bulu domba Akan dibersihkan Kalau kita minta ampun Kepada Tuhan Darah Yesus sanggup Darah Yesus sanggup Please dimut Itu Ada yang suara bisik Tolong dimut Jadi kita percaya Bahwa Darah Yesus Sanggup Mengampuni dosa kita Makanya ini Si Daud Jerit sama Tuhan Minta Dosanya diampuni Pelanggarannya Dia bilang Bersihkanlah Aku Seluruhnya Dari kesalahanku Tahirkanlah aku Dari dosaku Ayat yang kelima Perhatikan baik-baik Sebab aku sendiri Sadar Akan Pelanggaranku Dia punya kesadaran sebenarnya Atas dosa yang dilakukan Pelanggaran yang dilakukan Tapi dia tidak punya Kemampuan untuk Untuk melawannya Ada beberapa orang itu Sadar melakukan dosa Ada beberapa orang itu sadar Bahwa itu dosa yang dilakukan Tapi tidak memiliki kekuatan Untuk Jerit sama Tuhan Untuk melawannya itu Tidak ada punya kemampuan Seperti itu Ayat yang kelima Sebab aku sendiri sadar Akan pelanggaranku Jadi ada beberapa orang Memang sadar Melakukan dosa Tapi tidak punya Kemampuan untuk Untuk Lepas dari dosa itu Ada yang Dota Apanya Sudah tahu itu Dosa ya Dilakukan terus apa Contohnya Contohnya Masturbasi Onani Berzinah Atau apapun juga Mungkin Nanti yang nonton disini Yang Nonton di video ini Bukan hanya Orang-orang yang Dengerin setara live Kebaktian ini Tapi mungkin nanti Ada yang mendengarkan Bahwa dia terjerat Dalam dosa Berzinahan Mungkin jadi simpenan orang Mungkin sudah jadi Gundeknya orang Piharaan orang Atau mungkin sudah Punya selingkuhan Yang susah dilepaskan Karena kalau orang itu Sudah berzinah Dengan Alkitab kan nyatet Barang siapa Bersetubuh Dia akan menjadi Satu daging Makanya ada ikatan Batin yang susah Dilepaskan Karena kenapa Istri simpenan itu Susah lepas Atau orang yang jatuh Dalam berzinahan itu Susah lepas Dari dosa tersebut Karena susah Karena sudah jadi Satu daging Jadi satu tubuh Barang siapa berzinahan Dia menjadi satu tubuh Dengan Dengan perempuan itu Jadi susah dilepaskan Ada orang-orang yang Kelemahannya Kejarungan dosanya adalah Masturbasi mungkin Atau onani Atau Bohong Menipu Dusta Ada macam-macam Nanti kita berdoa Di akhirnya kita minta Tuhan campur tangan Melepaskan Secara ajaib dan luar biasa Atas dosa-dosa Atas kelemahan itu Tapi Coba Kembali ke ayat yang kelima Sebab aku sendiri Saya sadar akan Pengelanggaran Dan aku Senantiasa Bergumul Dengan dosaku Bergumul Dengan dosaku Di ayat lain Dijelaskan bahwa Daud Dikandung Di dalam dosa Dijelaskan Karena perkiraan Daud ini Bukan Maknya Daud ini Beda dengan Mak saudara-saudara Yang lain Daud ini Menurut para Ahli Alkitab Dia itu Hasil dari Persinahan Bapaknya Kalau kita Selidikin Menurut kata Ahli loh ya Kata Ahli Alkitab Para teolog-teolog Makanya Dia punya Kejenderungan Untuk Seperti itu Karena dia punya Kelemahan Masalah seknya Daud itu Luar biasa Sampai masa tua Coba sekarang Kita buka Di Satu Raja-Raja Pasal yang pertama Buka di Satu Raja-Raja Pasal yang pertama Karena Daud ini kan Jatuhnya dalam Dosa seksual Ternyata Sampai masa tua pun Masih ada Ini Kelemahannya Itu parah sekali Raja Daud Telah Tua Dan lanjut Umurnya Dan biarpun Ia diselimutin Badannya Tetap dingin Lalu Para pegawainya Berkata kepadanya Hendaklah dicari Bagi Tuhanku Raja Seorang perawan Yang muda Untuk melayani Dan merawat Raja Biarlah ia berbaring Di pangkuanmu Parah gak ini Ini orang berkenan Kepada Tuhan Kok kayak begini Bagaimana ini Sehingga Badan Tuhanku Raja menjadi Panas Maka di seluruh Daerah Israel Dicarilah Seorang gadis Yang cantik Dan Didapatlah Abisak Gadis sunem Lalu Dibawa kepada Raja Gadis itu Amat cantik Dan ia menjadi Perawat Raja Dan melayani dia Tapi Raja Tidak berstubuh Dengan dia Bayangin Sampai Masa Tuanya pun Dia Pingin selimut Wanita cantik Untuk menghangatkan Badannya Tapi tidak Tidak berstubuh Mungkin di Peluk ya Atau apalah Gak tahulah Bayangin Ini orang yang Punya Kedekatan dengan Tuhan Punya Nulis Dipercayakan Di Raja terbesar Di Raja besar Di Israel Bahkan Bangsa Israel Sampai hari ini pun Memakai Bintang Namanya Bintang Daud Lambang Negaranya Luar biasa Sekali kan Tapi dia Memiliki Kelemahan Kelemahan Yang luar biasa Tapi Perhatikan Ayat yang Kenam Tetapi Engkau Terhadap Engkau Sajalah Aku telah Berdosa Dan melakukan Apa yang Kau Anggap Jahat Supaya Ternyata Adil Dalam Putusanmu Dan bersih Dalam Penghukumanmu Dia ngaku Dia njerit Sama Tuhan Ngaku Tentang Kelemahannya Tentang Kekurangannya Diakuin Tidak ada yang Ditutupi Sesungguhnya Dalam Kesalahan Aku Diperanakan Dia Cadar Dia Bukan dari Hasil Pernikahan Sahnya Tapi karena Hasil Perselingkuhan Bapaknya Dalam Dosa Aku Dikandungi Buku Sesungguhnya Engkau Berkenan Akan Kebenaran Dalam Batin Dan Dengan Diam-diam Engkau Memperhatian Memperitauan Nikmatmu Kepadaku Bersisikanlah Aku Daripada Dosaku Dengan Hisop Maka Aku Menjadi Tahir Basulah Aku Maka Aku Menjadi Lebih Putih Daripada Salju Bila Aku Mendengar Kegirangan Dan Sukacita Bila Tulang Yang Koromokan Bersorak-sorak Kembali Orang Yang Melakukan Dosa Itu Tidak Happy Tidak Dia Bahagia Sekalipun Dia Bisa Tersenyum Palsu Tapi Ketika Dia Tutup Mata Berdoa Kepada Tuhan Hatinya Itu Remok Hatinya Itu Hancur Merasa Tertuduh Merasa Tidak Layak Karena Dosa Memutuskan Hubungan Kita Dengan Tuhan Bagaimana Dosa Itu Kembali Dihapuskan Dan kita Memiliki Hubungan Kembali Dengan Tuhan Adalah Kita Minta Pengampunan Kepada Tuhan Seperti Apa Yang Dilakukan Daud Ketika Kita Ini Melakukan Dosa Dan Kita Berdoa Kepada Tuhan Rasanya Ada Perasaan Tertuduh Sekali Mau Berdoa Juga Rasanya Gak Enak Sekali Sampai Kita Jerit Sama Tuhan Minta Pengampunan Baru Titik Tertentu Kita Merasakan Hati Kita Plong Dan Nyaman Ini Yang Daud Minta Kembali Kepada Tuhan Sembukinilah Wajahmu Terhadap Dosa Hapuskanlah Segala Kesalahanku Jadikanlah Hatiku Tahir Ya Allah Dan Perbalulah Batinku Dengan Roh Yang Teguh Janganlah Membuang Rohmu Yang Kudus Daripada Hadapanku Dosa Bisa Mengalangi Roh Kudus Bekerja Secara Luar Biasa Daud Tau Persis Tanpa Penyertaan Roh Kudus Dia Hidupnya Tidak Ada Apa-apanya Dia Tidak Akan Menjadi Raja Besar Tidak Menjadi Orang Yang Berkenan Di Hada Tuhan Tanpa Roh Kudus Dia Tidak Menjadi Apa-apa Kita Harusnya Sadar Tanpa Roh Kudus Kita Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Dan Kita Bukan Siapa-siapa Mulut Kita Pun Tidak Pinya Otoritas Apa-apa Hidup Kita Tidak Bisa Bernilai Bermakna Apa-apa Bayangin Kalau Kita Sadar Akan Kehadiran Roh Tuhan Yang Tinggal Di Dalam Kita Menyertai Kita Di Atas Kita Secara Luar Biasa Kita Akan Berhati-hati Untuk Tidak Melakukan Dosa Karena Kita Takut Menyakiti Hati Tuhan Karena Roh Tuhan Sendiri Ketika Dukakan Jangan Mendukakan Roh Kudus Agri By The Holy Spirit Jangan Dukakan Roh Kudus Duka Duka Itu Artinya Lupe Disakitin Perasaan Dan Pikiran Bagaimana Disakitin Perasaan Dan Pikiran Seperti Seorang Istri Ditinggal Selingkuh Suaminya Istrinya Perasanya Bisa Bayangin Ketika Dosa Itu Membuat Hati Tuhan Terluka Tersakitin Tercabik Capik Hancur Perasanya Seperti Seorang Istri Yang Diduakan Oleh Pasangan Yang Dicintainya Hancur Rasanya Bisa Bayangkan Seperti Menyakitin Tuhan Dengan Berbuat Dosa Seperti Itu Sangat Melukai Hati Tuhan Sangat Melukai Hati Tuhan Pakai Di Yesaya Dijelaskan Barang Siapa Menyakitin Roh Tuhan Allah Bukan di pihaknya Allah menjadi musuhnya Roh Kudus Diproteksi Begitu Rupa Roh Kudus Diproteksi Begitu Rupa Oleh Allah Bapak Karena Dia adalah Roh yang lembut Dia penghibur Roh yang sensitif Sekali Dia sensitif Ketika Dia Memasukin Dia memenuhi Seseorang Semua orang Tahu bahwa Orang itu Dipenuhi Roh Kudus Ketika Roh Tuhan Memenuhi Daud Semua orang tahu Bahwa Daud Diurapin Tuhan Ketika Roh Tuhan Memenuhi Simpson Dia tahu bahwa Simpson adalah orang yang Diurapin Tuhan Tapi ketika Roh Tuhan Meninggalkan seseorang Orang tersebut juga Tidak pernah tahu Kalau Roh Kudus Sudah meninggalkan Simpson Tidak pernah tahu Dia pikir Seperti hari-hari Berikutnya Hari-hari yang lalu Dia bisa melepaskan Dari ikatan Orang Filistin Dia tidak pernah sadar Bahwa Roh Kudus Sudah meninggalkan Dia Dan apa yang terjadi Kekuatannya lepas Hilang Seperti Judas Ketika Roh Tuhan Tidak ada di Judas Lagi Dia dirasuk Roh jahat Bisa bayangkan Ketika Dalam diri Seseorang Tidak bisa Kosong Bahkan Ali Atom pun Ali Atom pun Juga menjelaskan Bahwa Dalam satu Molekul Atom Tidak bisa Kosong Kalau tidak diisi Positif Yang negatif Dalam diri Seseorang itu Kalau tidak diisi Roh Tuhan Ya diisi setan Itu saja Karena di dunia Ada kekuatan Roh Tuhan Dan roh setan Tapi setan Menipu manusia Dengan berbagai macam Cara Sehingga mereka Lupa bahwa Setan sendiri Yang memberikan Kekuatan Tapi kita orang percaya Tahu bahwa Hanya ada Kekuatan Roh Tuhan Dan roh setan Kalau orang Tidak dipenuhi Roh kudus Pasti dipenuhi Setan Ketauan dari mana Dari buahnya Dari ucapannya Dari kelakuannya Dari komentarnya Dari mulutnya Ketauan Kata-kata apa Yang keluar dari mulutnya Dari buahnya Baru kita akan Mengerti Bahwa seseorang itu Dipenuhi roh Tuhan Atau roh setan Jelas ya Makanya Daud Pintah sama Tuhan Jangan Sampai Ambil Rohmu Daripadaku Akhir yang ke-12 Jadikanlah Hatiku Tahir Ya Allah Dan berbala batinku Dengan roh yang teguh Jangan Membuang Aku Dari hadapanmu Dan jangan Mengambil Rohmu Yang kudus Daripadaku Dia tahu Pasti belajar Tentang kisahnya Simpson Yang Dia juga Pasti melihat Dari ceritanya Saul Yang dulu Diurapin Tuhan Dan ternyata roh Tuhan Sudah Dirasuk roh jahat Saul itu Dulunya diurapin Tuhan Bahkan ada Urapan Kenabian Bahkan dia bisa Bernubuat Bahkan dia orang biasa Tapi setelah Roh kudus Undur Daripadanya Dia dirasukin roh jahat Dia belajar Daud Belajar dari kesalahan ini Makanya Dia menjerit sama Tuhan Jangan Sampai rohmu Ambil Daripadaku Akhir yang ke-4 Bangkitkanlah Kembali Padaku Kegiringan Kegirangan Karena selamat Daripadamu Lengkapilah Aku dengan roh Yang rela Maka Aku akan Mengajarkan Jalanmu Dari orang yang Melakukan pelanggaran Supaya orang berdosa Berbalik Kepadamu Lepaskan Aku dari Hutang Darah Ya Allah Allah Keselamatanku Maka lidahku Akan bersorak-sorai Memberitakan Keadilanmu Ya Tuhan Bukalah Bibirku Supaya mulutku Memberitakan Puji-pujian Kepadamu Korban Korban Sembelian Ialah Jiwa Yang Hancur Hati Yang Patah Dan Remuk Tidak Akan Kau Pandang Hina Ya Allah Banyak orang Datang ke gereja Dipikir dengan ke gereja Tanpa Pertobatan Dia masuk Surga Enak Aja Berarti Korban Sembelian Kepada Ialah Jiwa Yang Hancur Hati Yang Patah Dan Remuk Tidak Kau Pandang Apa Ini Maksudnya Kita Ini Bisa Menjadi Orang Kristen Yang Rutinitas Minggu Ke gereja Dengan Hati Yang Keras Kalau Ditegur Susah Tidak Mau Bertobat Keras Sekali Hatinya Merasa Benar Merasa Sendiri Memiliki Surga Merasa Hebat Sendiri Padahal Hatinya Keras Sekali Dengan Tuhan Tetapi Tuhan Mencari Orang Yang Kalau Bikin Kesalahan Dia Tahu Salah Di Hadapan Tuhan Cepat Sekali Bertobat Coba Bandingkan Dosanya Daud Dengan Dosanya Saul Lebih Berat Dosanya Daud Dia Berjinah Dia Membunuh Dia Merebut Istri Orang Suaminya Dibunuh Bayangin Dosanya Saul Hanya Ngapain Waktunya Dia Mempersembahkan Korban Harusnya Nunggu Samuel Yang Mempersembahkan Korban Tapi Dia Paksa Mempersembahkan Korban Dan Ditolak Tuhan Kenapa Karena Si Saul Lebih Mementingkan Keakuannya Kehormatannya Di hadapan Rakyatnya Ditakut Ditolak Rakyatnya Dan Dia ketika Ditegur Bukan mencari Tuhan Tapi Mencari Pemimpin Mencari Sampai Jubahnya Sampai Ditarik Sampai Robek Beda Dengan Daud Yang Dicari Adalah Tuhan Dijerit Sama Tuhan Ini Beda Kita Kalau Berdosa Yang Perlu Kita Cari Adalah Tuhan Pertama Kali Kita Minta Ampunan Tuhan Minta Darah Yus Mengudus Menyucikan Kita Bukan Mencari Orang Lain Bukan Mencari Pendeta Kita Tahu Kita Sudah Cukup Dewasa Menjadi Orang Kristen Bertahun Tahun Kalau Kita Melakukan Dosa Kita Tahu Pah Dosa Adalah Maut Dan Dosa Memutuskan Hubungan Dengan Itu Memutuskan Hubungan Kita Dengan Tuhan Kalau Kita Putuskan Hubungan Kita Dengan Tuhan Kita Menghadap Tuhan Minta Dipulihkan Kembali Dengan Minta Pengampunan Tuhan Tentunya Dan Dosa Perjinan Itu Tidak Bisa Instan Semua Dosa Tidak Ada Instan Ada Benihnya Dulu Dibuain Dulu Dosa Seksual Pun Tidak Mungkin Kemarin Beberapa Hari Yang Lalu Saya Lihat Kesaksian Di Youtube Bahwa Ada Seorang Perempuan Yang Sudah Bertubah Dari Dosa Freesec Dimulainya Dari Dia Masturbasi Dan Ketagihan Ujung-ujungnya Dia punya Pacar Akhirnya Berstubuh Dan Terlibat Hubungan Seksual Yang Parah Sekali Tidak Ada Hubungan Seksual Itu Secara Instan Tidak Ada Dosa Itu Yang Instan Dosa Itu Adalah Pelanggaran Yang Dibuai Terus Dibuai Sampai Mateng Baru Menghasilkan Dosa Apapun Semua Dosa Itu Seperti Itu Dosa Itu Seperti Itu Jadi Tidak Ada Orang Ujung-ujung Berdosa Tidak Ada Pasti Ada Benih Yang Sudah Dibuai Lama-lama Menghasilkan Dosa Mau Persinahan Mau Apapun Juga Masturbasi Ada Orang-orang Yang Terikat Dengan Masturbasi Atau Onani Itu Hindarin Pemicu Trigernya Berapa orang yang tak ikat dengan dosa ini Hindarin Hindarin Pemicunya Trigernya Apa Jangan nonton Pelem-pelem Yang ciuman-ciuman Romantis-romantis Hindarin Kalau bisa kita hindarin Semua trigger Pemicu Dari Kelemahan Kelemahan-kelemahan Kita Yang ujungnya Menghasilkan Dosa Itu Dikurangin Nanti Kita akan melihat Kekuatan Tuhan Menyertai kita Dan tentunya Kita perlu kekuatan Roh kudus Untuk Untuk Itu Karena Kalau tidak Kita akan jadi Orang yang terikat Ada orang yang terikat Dengan Free sex Berjinah Masturbasi Onani Bohong Nipu Dusta Atau Apapun juga Banyak sekali Dan kita harus Minta kekuatan Tuhan Supaya Kita bebas Dari Kelemahan-kelemahan Tersebut Ayat yang kelima Belas Maka Maka Mengajarkan Jalanmu Kepada orang Yang melakukan Pelanggaran Supaya orang Berusaha Balik Kepadamu Si Daud Tahu Persis Ketika Dia bisa Dipulihkan Dari dosa Perjinahannya Maka dia Ngomong Bini Maka Mengajarkan Jalan Kepada orang Yang melakukan Pelanggaran Kadang Tuhan Itu Pakai Kelemahan-kelemahan Kita Yang sudah Dipulihkan Kelemahan-kelemahan Kita yang Powerful Dipulihkan Tuhan Ujungnya Akhirnya Dipakai Tuhan Untuk kita Itu bisa Memulihkan Orang Lain Ada Orang Saya percaya Di tempat Ini ada Beberapa Bapak Ibu Ada Beberapa Orang Yang Dipulihkan Dari Kepahitan Dari keluarga Sakit Hati Dari Keluarganya Atau Dosa Masa lalu Karena Luka Batin Atau Terikat Frisek Atau Berjinah Atau Apapun Juga Ketika Dipulihkan Nanti Kita Nanti Kita Akan Dipakai Tuhan Secara Luar biasa Memulihkan Orang-orang Yang memiliki Kesalahan Dan Kelemahan Yang Pernah Kita Lakukan Tuhan Sanggup Memulihkan Semua Kelemahan Kita Dan Ujungnya Kelemahan Kita Ketika Tuhan Sudah Pulihkan Tuhan Akan Memakai Kita Untuk Memulihkan Orang-orang Yang memiliki Kelemahan Yang sama Dengan Kita Itu Hebatnya Tuhan Jadi Ada pengharapan Orang-orang Yang masih hidup Di dalam Dosa hari ini Ada pengharapan Ketika kita Minta Jerit Sama Tuhan Kita Berdoa Sama Tuhan Minta Tuhan Pulihkan Ada Beberapa Orang Yang Kepahitan Sekalikan Dengan Orang Tuanya Kepahitan Dengan Orang Susah Mengampuni Ada yang terlibat Free Sek Guntah Ganti Pasangan Setiap Pacaran Tidur Dengan Banyak Laki-laki Dengan Banyak Perempuan Masturbasi Atau Onani Atau Bok Atau Apapun Juga Masih Ada Pengharapan Di dalam Yesus Kristus Mulai Hari ini Bertopat Minta Ampun Kepada Tuhan Minta Kekuatan Yang Baru Dan Tuhan Sanggup Pulihkan Lihat Apa Yang Ayat 15 Maka Aku Mengajarkan Jalanmu Kepada Orang-orang Yang Melakukan Pelanggaran Supaya Orang-orang Berdosa Berbalik Kepadamu Lepaskanlah Aku Dari Hutang Darah Ya Allah Alah Keselamatan Maka Lidahku Akan Bersurak-surai Memberitakan Keadilan Kepadamu Dengarkan Baik-baik Semua Dosa Itu Ada Upahnya Upahnya Salah satunya Dosa Dan Dosa itu Bisa Diampuni oleh Darah Yesus Tapi Konsekuensi Dari Dosa Itu Pasti Ada Contohnya Daud Bersinah Sama Mampat Sebab Ya Upahnya Ya Berdosa Dosa Dan Dosa Itu Dari Ampuni Tuhan Tapi Konsekuensi Dari Dosa Yang Dilakukan Daud Itu Satu Anak Dari Hasil Persinah Mati Yang Kedua Pedang Tidak Pernah Berhenti Dari Keturunan Daud Jadi Ada Konsekuensi Dari Semua Dosanya Kita Diampuni Tuhan Konsekuensinya Kita Sendiri Yang Tanggung Jelas Sampai Sini Ayat 17 Ya Tuhan Bukalah Bibirku Supaya Mulutku Memberitakan Puji Pujian Kepadamu Sebab Engkau Tidak Berkenan Kepada Korban Sembilian Sekiranya Kupersembahkan Korban Bakaran Engkau Tidak Menyukainya Ya Tuhan Tidak Suka Doa Udah Berdoa Berbuli Tapi Mulutnya Penuh Kepahitan Hatinya Penuh Kepahitan Mulutnya Jahat Komentarnya Jahat Apalagi Di medsos Komentarnya Menghakimi Menjelekan Orang Lain Menjelekan Para Hamba Tuhan Atau Siapapun Juga Tapi Ngakunya Paling Bener Sendiri Dan Berdoa Dijab Tuhan Mana Bisa Tuhan Tidak Suka Korban Sembilian Kepada Allah Tapi Mulutnya Jahat Tapi Tuhan Suka Hati Yang Hancur Hati Yang Remuk Mudah Ditegur Mudah Dinasihatin Mudah Dididik Mudah Dibimbing Mudah Dimentorin Mudah Sekali Bertobat Kalau Bikin Kesalahan Itu Cepat Sekali Bertobat Hatinya Remuk Sekali Orang Yang Lembut Itu Adalah Orang Yang Cepat Sekali Bertobat Hatinya Lembut Kalau Ditegur Itu Tidak Bantah Tidak Merasa Bener Sendiri Merasa Hebat Sendiri Merasa Mampu Sendiri Merasa Tau Segala Galanya Merasa Dia Yang Paling Menderita Di Seluruh Dunia Sendiri Yang Perlu Dikasih Belas Kasiani Makanya Diberhak Menolak Membantah Apapun Yang Dinasihatin Orang Lain Itu Kan Banyak Yang Seperti Itu Itu Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Tapi Tuhan Itu Berkenannya Kepada Korban Sembilian Kepada Ialah Kepada Allah Ialah Jiwa Yang Hancur Hati Yang Patah Dan Remuk Tidak Akan Kau Pandang Hina Mudah Sekali Hati Kita Nangis Njerit Di Hadapan Tuhan Minta Pengampuran Kepada Tuhan Bahwa Sudah Melakukan Dosa Ini Dosa Ini Dosa Itu Dosa Itu Sehingga Kita Mudah Sekali Ancur Hati Di Hadapan Tuhan Dan Bertopat 20 Lakukanlah Kebaikan Kepada Sion Menurut Kerelan Hatimu Bangunlah Tembok Tembok Yerusalem Maka Engkau Akan Berkenan Kepada Korban Yang Benar Korban Bakaran Korban Yang Terbakar Seluruhnya Maka Orang Akan Mengurungkan Lembut Jantan Di Atas Misbah Ini Jeritan Daud Jeritan Daud Ketika Ditegur Makanya Kalau Kita Ditegur Orang Lain Kalau Kita Ditegur Orang Lain Tidak Usah Bantah Tidak Usah Kasih Argumen Merasa Paling Menderita Sendiri Seluruh Dunia Dan Berak Membela Diri Tidak Perlu Kita Lakukan Seperti Itu Itu Namanya Keras Hati Dekil Hati Merasa Sombong Orang Sombong Itu Kalau Ditegur Marah Merasa Dirinya Adalah Korban Yang Paling Menderita Di Seluruh Dunia Dan Perlu Dikasiani Orang Kita Kalau Kita Ini Bikin Kesalahan Ditegur Apapun Ditegur Kita Kadang Ditegur Sama Orang Orang Yang Yang Kita Tidak Sangka Tidak Sana Kadang Tuhan Pakai Orang Orang Tertentu Itu Untuk Menegur Kita Bahkan Ada Pembantu Bisa Sopir Bisa Pegawai Bisa Orang Di Jalanan Atau Orang Yang Status Sosialnya Lebih Rendah Kita Kadang Tuhan Pakai Seperti Itu Untuk Ngajarin Kita Rendah Hati Kadang Kalau Kita Ditegur Ya Kita Koreksi Diri Kita Bertobat Minta Ampun Kepada Tuhan Jangan Keraskan Hati Ngeyel Nyenyir Bantah Lagi Itu Tuhan Tuhan gak suka Seperti itu Orang yang Ditegur Bantah Akhirnya Ditolak Tuhan Seperti Saul Tapi Daud Ini Berbeda Artinya Lembut Sekali Kenapa Tuhan Pakai Dia Tuhan Berkenaan Kepada Daud Meskipun Banyak Kelemahan Dengarkan Baik-baik Yang kita Hari ini Punya Banyak Kelemahan Masih Ada Pengharapan Dengan Tuhan Kita Yang Masih Banyak Kelemahan Kita Masih Punya Pengharapan Besar Bersama Tuhan Kalau Daud Saja Jadi Orang Yang Dipromosi Tuhan The man After My Orang Orang Yang Paling Berkenan Di Hadapanku Dan Tuhan Pun Juga Bisa Lakukan Yang Sama Terhadap Kita Sekarang Buka Kisah Para Rasul Fasal Yang Ketiga Belas Yang Kedua Dua Setelah Saul Disingkirkan Kapan Saul Disingkirkan Ketika Dia Berdosa Melanggar Peraturan Tuhan Kalau Kita Ini Tidak Melakukan Kebenaran Di Hadapan Tuhan Tidak Mau Bertobat Tuhan Bisa Gantikan Posisi Kita Dengan Orang Lain Yang Lebih Layak Yang Lebih Proper Yang Lebih Hatinya Memang Dibentuk Oleh Tuhan Dengerin Baik-baik Kalau Tuhan Punya Rencana Yang Besar Dalam Kita Masing-masing Berbeda-beda Dan Rencana Itu Harus Digenapi Melalui Hidup Kita Tapi Kalau Kita Ngeyel Bantah Tidak Mau Bertobat Tidak Mau Bertobat Tidak Gantikan Orang Lain Yang Harusnya Kita Tempatin Tuhan Bisa Gantikan Orang Lain Seperti Tuhan Gantikan Saul Diganti Oleh Daud Setelah Saul Disingkirkan Instan Kalau Posisi Posisi Yang Tuhan Tentukan Sama Kita Bisa Digantikan Instan Oleh Orang Lain Kalau Kita Bikin Dosa Dan Tidak Bertobat Maka Allah Mengangkat Daud Menjadi Raja Mereka Instan Digantikan Oleh Orang Lain Setelah Saul Disingkirkan Daud Diangkat Oleh Allah Tentang Daud Allah Telah Menyatakan Aku Telah Mendapatin Daud Bin Isai Seorang Yang Berkenan Di hatiku Dan Yang Melakukan Segala Kendaku Bisa Bayangin Nggak Yang Kita Pelajarin Daud Punya Kelemahan Masalah Sek Yang Parah Sekali Dan Ujungnya Tuhan Promosi Daud Menjadi Orang Yang Berkenan Di hatiku Amazing Luar Biasa Ada Pengharapan Besar Buat Kita Yang Memiliki Kelemahan Kelemahan Parah Tuhan Sanggup Memulihkan Kita Tuhan Sanggup Memakai Kita Amen Hal Lalu ya Sekarang Moodnya Buka Semua Kita Mau berdoa Kita berdoa Angkat tanganmu Sama-sama Bapak Dalam Nama Yesus Semua Orang Yang Menonton Video Ini Mendengarkan Video Ini Maupun Yang Ibadah Online Ini Yang Memiliki Kelemahan Apapun Juga Itu Aku Berdoa Dalam Nama Yesus Mungkin Tuhan 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 Menyertai Secara Ajaib Dan Luar Biasa Pertolongan Tuhan Hidup Dalam Kekudusan Dalam Kesucian Hidup Didapati Menjadi Berkenan Di Hadapan Tuhan Aku Berdoa Taruh Tanganmu Di Kananmu Di Dada Semua Orang Yang membeli Kelemahan Tuhan Aku Berdoa Mulai Hari Ini Tuhan Angkat Kelemahan Tuhan Berikan Kekuatan Yang Ajaib Dalam Nama Yesus Kekuatan Itu Bekerja Mulai Hari Ini Kekuatan Secara Khusus Daripada Tuhan Untuk Hidup Kudus Hidup Benar Di Hadapan Tuhan Dan Nama Tuhan Di Permulihkan Hidup Dan Aku Didapati Menjadi Orang Yang Berkenan Memiliki Otoritas Dan Kuasa Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Mulai Hari Ini Dalam Nama Yesus Sebab Ada Pengharapan Atas Orang Berdosa Dalam Nama Yesus Aku Berdoa Haleluya Amen